Kode teknis OBD2 deskripsi teknis, komunikasi paling rendah dengan modul kontrol semua roda, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD2, kode ini berarti bahwa modul kontrol semua roda drive, AWDCM, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi, sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CANBUS, modul-modul tersebut saling berkomunikasi melalui jaringan, sama seperti jaringan yang Anda miliki di rumah atau di tempat kerja, ada beberapa sistem jaringan yang digunakan oleh produsen kendaraan, sebelum tahun 2004, sistem komunikasi modul ke modul yang lebih umum, tidak semua inklusif, adalah Serial Communication Interface atau SCI, SAE J1850 atau BUS PCI, dan Chrysler Collision Detection, atau CCD, Sistem yang paling umum digunakan setelah 2004 dikenal sebagai komunikasi bus area-area network, atau sederhananya, CANBUS, juga digunakan sebelum 2004 pada segmen kecil kendaraan, tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin atau mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul kontrol semua roda drive, AWDCM, biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di sebelah saklar pemilih drive, mungkin juga terletak di bawah kompartemen penumpang, dekat transfer case, mungkin juga menjadi bagian dari PCM, ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa tertanam langsung ke sana, sementara sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus dari powertrain control module, PCM, input ini memungkinkan modul untuk mengontrol aplikasi jalur drive, mungkin apakah itu aplikasi drive 2 roda atau 4 roda, ini juga dapat mengubah rasio roda gigi yang diterapkan pada as roda penggerak, dan jumlah torsi yang diterapkan pada garis penggerak, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam kasus ini tidak parah, karena PCM memiliki strategi cadangan jika terjadi kehilangan komunikasi dengan AWDCM, gejala kode U011D dapat meliputi, lampu kontrol traksi menyala atau berkedip, tergantung pada sistem, periksa suspension light on, tergantung pada sistem, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus atau, pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus CAN, tidak ada daya atau ground ke modul AWDCM, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, tempat yang baik untuk memulai untuk semua diagnosis listrik adalah untuk memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan Anda, masalah yang Anda alami mungkin diketahui orang lain di bidang ini, perbaikan yang diketahui mungkin telah dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, diasumsikan pada titik ini bahwa pembaca kode tersedia untuk Anda, karena Anda telah dapat mengakses kode sejauh ini, lihat apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya yang terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian, jika demikian, Anda harus mendiagnosisnya terlebih dahulu, karena kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U011D sebelum kode dasar didiagnosis dan diperbaiki secara menyeluruh, jika satu-satunya kode yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U011D, coba akses ke AWDCM, jika Anda dapat mengakses kode dari AWDCM, maka kode U011D adalah kode intermittent atau memori, jika tidak dapat mengakses AWDCM, maka kode U011D yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau RD ke modul kontrol semua roda, periksa semua skering yang menghidupkan modul AWDCM pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk AWDCM, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus, lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode masalah diagnostik dari semua modul yang mengatur kode dalam memori, dan lihat apakah Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan modul AWDCM, jika komunikasi dibangun kembali dengan AWDCM, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali atau komunikasi masih tidak dapat dilakukan dengan modul, cari koneksi komunikasi CAN BAS pada kendaraan Anda, yang terpenting adalah konektor AWDCM, yang biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di sebelah saklar pemilih drive, mungkin juga terletak di bawah kompartemen penumpang, dekat tempat transfer, mungkin juga menjadi bagian dari PCM, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor di AWDCM. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan konektor kembali ke AWDCM, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki kekuatan dan daya tahan di AWDCM, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke AWDCM, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan AWDCM masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor AWDCM dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key-on yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U011D, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari diagnostik otomotif yang terlatih, karena ini akan menunjukkan AWDCM yang gagal, sebagian besar AWDCM ini harus diprogram, atau dikalibrasi agar kendaraan dapat dipasang dengan benar.